ini jadi pau nih kalau misalkan ular ya kita cari di dalam rumah pokoknya yang masih seperti ini tuh tangannya ngumpet jadi sudah berjalan 5b eorai dimah 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 di mana itu ngomong coba cuma cina itu cina orai kobra nyacak-nyacakan di dapur saya ngeker nyumput di tukangun kulkas dianggis berurang-urang ibu yuk itu kan kulkas kena orai na ini buruan kobra kobra na kobra gede kobra gede oke lah oke orang masuk ke ima weh oke teman-teman di rumah si bibi ya di rumah bisusi di rumahnya kemasukan ular katanya gitu makanya suaminya di rumah si bibinya disini langsung ditelepon ada ular masuk rumah jadi sekarang kita rescue aja lah ya kita crosscheck ularnya langsung ke rumahnya teman-teman ya langsung berangkat ya sekarang langsung ke sana aja bibinya langsung ke ima wehnya langsung ke ima wehnya oke teman-teman jadi kali ini kita bakal rescue ular teman-teman ya rescue ular tadi menurut info dari si bibi ya dia kebetulan lagi main di rumah ternyata suaminya di rumah tuh nelpon dia katanya ada ular masuk ke dalam rumah gitu teman-teman atau ke area masuk ke area dapur katanya gitu nah sekarang kita udah otw ke rumahnya yang lumayan jaraknya bila mana kita teguh dengan binaran bermotor atau apa namanya jaraknya tuh sekitaran hampir 20 menit lebih teman-teman setengah jaman lah tapi sebentar lagi kita nyampe teman-teman di rumah ya sebentar lagi kita nyampe lokasi kita langsung liat katanya sih ular kobra gitu kita oke kita udah nyampe dimana mang kok berat lain serius kita nyampe dengan bangun kadangnya korosak korosak korolos gitu itu ganteng ada air berit atau gitu itu seorang anak ditempatnya lah hidung ngegeplastik orangnya gede tuh berarti lumayan ya di dapur apa kamar dapur oke 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 teman-teman kita langsung cross check ke dalam ya kita amanin luarnya teman-teman kita lihat sebesar apa ularnya ular kobra itu ya kita langsung ke dalam aja oke makanya ini harus sama aja mau senter di tim dimana oke teman-teman ayo samet lebih tadi 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 dirojok kan rojok oh empat tadi tuh di kolong tadi ini orangnya di dio oh di dio oh terus di ketukang di dio berarti orangnya di dio hampir lompat nah kak iya sebab kita harus dibongkar tapi lo hampir lompat ke tukangan di dio oh antara iya apa yang mana jadi si orangnya memang bisa edidro gitu mang oh ke panggir itu bisa edidro lah posisi itu nya oh ya tau itu ngepong geram jok lah gitu oke 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 teman-teman jadi kata ya memang disini tadinya urannya nih ya kata emang andry tadinya disini ya terus memang ketemu di rojok apa sih namanya PA di angkalan lah gitu tapi enak orangnya langsung ke arah dia gitu ke arah dia orang-orang kocek kan ada apa di sini sini ya liang sampai katakan kan sini ya lubang asik lewat dia merentah semuanya liang kita merentah bukan ditutup di cahit kita nuk to so bukak tuh diba woi ya kutu way doi no ay 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 kutu 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 Oh iya ini, tariknya yang agak sakitin ya Coba dia nge-pulangnya Bisa nyemperl ya, parinya Masih kukul Masih kukul Masih kukul Masih kukul Fak Jius belom bus juga Masih pak Jius lah, kolosol, kolosol Tapi di pantau itu tidak dipas? Oh, minang-minangin barang. Padahal ditutup tali yang ayah liang. Asal deh sama-sama, asal deh Sekarang ini keluar, nyawa-nyawa Terapetnya Cucurut deh, apa-apa Pasti hanya nyumput deh Nyepleh kanan deh Tadi sempat ditinggalkan kan Iya, kan, dia memang besingkan dia Wah, wah, menang empat kadinya Besing-besing Barang-barang, ya ditutup Tadi pantok Tidak ditutup, kan Iya, mau kadinya makan nyawaan Lusing, Ngar wang sih Wah, ini guana, ini guana Dari dunia, kau lho Dari dunia, kau lho Dari dunia Dari dunia Dari dunia Dari dunia Oke teman-teman, jadi ularnya belum ketemu nih ya, ular kobranya, katanya sih ular kobra. Kita udah cari, tuh, jadi posisinya disini seperti ini teman-teman, tuh ya banyak tumpukan, apa, perabotan. Kita udah cari juga nih ke belakang kulkas, ini disini, takutnya ada disini kan, terus gak ada juga. Jadi belum ketemu ularnya teman-teman, jadi kalau misalkan ada ular dalam rumah tuh, kalau belum ketemu teman-teman, gak bakal tenang. Menjadi hawa atas sendiri gitu, kayak teror lah gitu, ya karena ularnya belum ketemu. Coba tuh makanya dirinya, teh, nyak, mau larak dirinya, teh. Takutnya dibawa kasur, teman-teman. Takutnya dibawa kasur, teman-teman. ini kalau misalkan ular ya kita nyari di dalam rumah posisinya rumah seperti ini tuh takutnya ngumpet jadi susah dicari dia kan kalau udah nemu lubang atau memang masih asuk terus nyumput mau maka keluar nggak bakal langsung keluar ya soalnya apalagi lagi dicari gini dia tahu sembunyi gitu makanya kalau nyarinya mau ini udah semuanya takutnya nanti keluar lagi kapan-kapan kapan-kapan ini keluar lagi ya enggak ada takutnya ularnya masuk melalui lubang teman-teman dia masuknya melalui lubang-lubang aliran kebuangan gitu soalnya kan di belakangnya udah kebon sama persawahan ngomong teman-teman gitu iyalah tanpa cicaknya ular tidak berhasil ditemukan teman-teman namun teman-teman harus lebih waspada lagi bila kita menemui ular kobra baik di luar rumah maupun di dalam rumah teman-teman karena ular kobra sangat memiliki bisa tinggi dan bisa menyempurkan bisanya teman-teman sekali lagi hati-hati terhadap ular kobra seperti ini teman-teman esquema wuuh lu mah ngga bisa kelilingnya lu bisa kelilingnya gak apa tuh, renyet atau angki oke teman-teman jadi kita sudah kelilingnya cari ular tersebut di area sini udah dicari gak ada terus tadi kesebelahnya sebelah sana teman-teman takutnya kan lewat sini nih tadi kan sebelum ditutup triplek gini kan ada lubang disitu tuh nah disitu ada lubang takutnya kesana tapi tadi udah kesana gak ada udah dicari teman-teman terus menghilang tanpa jejak teman-teman ini sih kayaknya ular siruman kali ya siluman ular kobra teman-teman siluman ular kobra teman-teman siluman ular kobra teman-teman mungkin jadi kalau misalkan banyak warga atau orang-orang ya terutama di daerah perkampungan kalau misalkan ada ular masuk ke dalam rumah gitu entah itu sore hari, siang hari atau malam hari teman-teman terus dicari gak ada kadang-kadang suka dikaitin sama hal-hal yang mistis teman-teman kayak misalkan wah ular masuk ke dalam rumah terus apa dibalik lemari langsung gak ada gitu kan ngumpes dibalik lemari dicari gak ada hilang takutnya itu ular siruman ya sebenarnya sih gak juga teman-teman jadi ular itu mempunyai gerakan cepat nah terus badan dia itu elastis teman-teman jadi ketika dia menemukan lubang sekecil kepala dia lah gitu ya kepala dia ini misalkan kecil kan badannya gede nih nah bila mana dia menemukan lubang kepalanya masuk nah itu otomatis lubang apa otomatis badannya juga pasti ikut masuk teman-teman ikut ikut masuk ke lubang tersebut gitu apalagi di dalamnya ada rongga nah dia bisa bersembunyi disitu gitu teman-teman karena dia bisa melingkar lah gitu di dalam lubang itu teman-teman nah jadi sekarang kita cari disini gak ada takutnya keluar lagi teman-teman melalui lubang-lubang yang ada disini kan tadi juga di kamar mandi ada lubang ini teman-teman lubang apa pembuangan buat mandi kan nah solokan lah gitu takutnya dia keluar dari situ karena tadi si mamang juga dipasar apa gak terlalu mantau terus emang ya jadi gak terlalu dipatau terus urannya sempat ditinggalin selama hampir 10 menit ya emang ya nah 10 menitan ditinggal di depan nah gitu nah urannya begini disini cuman ditutupin di area sana sama di luar gitu takutnya dalam 10 menit itu urannya kabur gitu oke lah emang ini mudah-mudahan keluar lah orangnya itu itu terjuruh imah mudah-mudahan ularnya keluar teman-teman gak di dalam rumah tetap ya toh kalau misalkan emang masih dalam rumah mudah-mudahan urannya menampakkan diri lagi keluar gitu dan kita bisa tangkap teman-teman ya terus ya emang misalkan emang bener-bener terancam lagi maksudnya kepaksa gitu dipayang dengan awan gitu teman-teman ya misalkan ular nih dalam rumah ularnya berbahaya misalkan waritam yaudah matiin aja gak apa-apa saling membahayakan ini juga udah dianjurkan kalau gitu matiin sebenarnya orang inilah tapi kalau misalkan kita emang berani tangkap di rescue gitu lepasin yang tepat yang jauh cuma kalau emang bener-bener terancam dimatiin juga dalam keadaan mendesak kemasalahan oke gitu aja sih teman-teman ya jadi ularnya teman-teman ya berubahan keluar lagi di dalam rumah oke gitu teman-teman oke teman-teman jadi ularnya gak ketemu mudah-mudahan ularnya gak di dalam rumah keluar terima kasih semuanya teman-teman ya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax